Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raisa Fadelina Saya pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah angka Arab Penasaran kan? Oke mari kita bahas Baik sebelum kita membahas lebih jauh Teman-teman perlu kita ketahui bahwa angka Arab itu bukan yang ini Tetapi angka Arab itu adalah angka yang ini Nah bagaimana? Apakah teman-teman selama ini sudah tahu? Atau masih baru tahu? Oke sekarang kita langsung saja ke seluk-beluk awal mula pembentukan angka Arab Nah baik teman-teman bahwa angka Arab ini dulu dimulai dari kitab Brahma Gupta Nitam yang dikarang oleh ilmuwan India yang bernama Brahma Gupta Nah kebetulan pada saat itu wilayah India ini dikuasai oleh dinasti Abasyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur Yang kebetulan juga sedang dengan gencar-gencarnya mengembangkan ilmu pengetahuan di wilayah tersebut Nah dari situ Khalifah Al-Mansur memerintahkan Al-Fazari untuk menerjemahkan kitab Brahma Gupta Nitam agar bisa dibaca oleh halayak luas Dan dikutip dari beberapa sumber bahwa salah satu ilmuwan matematika terkenal yaitu Al-Hawarizmi beliau juga ikut belajar dari kitab tersebut Nah beliau ini melahirkan ilmu algoritma teman-teman Nah sekarang karena di wilayah India tersebut ada dua kebudayaan yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan India Maka angka yang ada di India yaitu angka Brahmi juga ikut berevolusi atau berubah Nah seiring berjalannya waktu angka-angka tersebut atau angka Brahmi berubah atau mengalami evolusi Dan melahirkan dua angka yaitu angka Arab Barat dan angka Arab Timur Nah teman-teman bisa melihat di bagian ini ya Nah di bagian ini kita bisa melihat paling atas ini adalah angka Brahmi Nah setelah turun-temurun atau setelah mengalami evolusi Akhirnya di bagian ini atau angka Brahmi ini menghasilkan dua angka Arab yaitu angka Arab Barat dan angka Arab Timur Nah angka Arab Barat ini yang kita kenal dengan angka Arab Sedangkan yang angka Arab Timur ini kita kenal dengan angka Hin Nah kok bisa beda ya teman-teman ya padahalkan ini sama-sama angka Arab Kenapa ini bisa disebut dengan angka Hin dan ini dengan angka Arab Oke sekarang kita lihat proses penyebarannya dulu ya teman-teman Di proses penyebaran angka Arab ini Angka Arab Timur disebut dengan angka Hin Karena dalam penyebarannya ini ketika ke arah Timur yaitu ke negara Mesir, Sudan, kemudian Iran, Afghanistan, Pakistan, dan India Mereka masih menjaga keaslian bentuk-bentuk angka Brahmi Atau masih menjaga keaslian bentuk asalnya angka Brahmi Maka disebut dengan angka Hin Sampai sekarang ini ya teman-teman Nah lalu kalau yang angka Arab Barat Atau angka Arab ini Sampai sekarang masih disebut dengan angka Arab Karena ketika penyebarannya ke arah Barat yaitu ke arah Maroko, Al-Jazair, Andalusia, dan Eropa Angka Arab ini dibawa oleh orang-orang Arab Dan mengalami masa kejayaan atau populer di era Renaissance Hingga sampai sekarang ini Angka Arab yang dibawa ke Eropa tersebut Atau yang telah tersebar di wilayah Barat Dikenal dengan bahasa Inggrisnya Arabic Numeral Atau angka Arab Nah teman-teman bisa me-crosscheck ini Atau mengecek sendiri angka-angka Nama-nama angka ini di MS Word teman-teman Bahwa angka yang ini merupakan angka Arab Dan angka yang ini disebut dengan angka Hin Seperti itu Nah ini teman-teman Semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah wawasan teman-teman Dan jangan lupa ilmu itu seperti kepingan puzzle Maka kita harus mencari kepingan tersebut hingga akhir hayat Saya Raisa Fadelina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viva Literaria